Pemirsa para tenaga kesehatan yang ditugaskan mengurusi pasien COVID-19 di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko sama sekali tidak menerima insentif. Pasalnya di tahun 2021 ini tidak ada anggaran untuk pembayaran insentif untuk para tenaga kesehatan tersebut. Tahun 2021 ini, kasus COVID meningkat cukup tajam di Merangin terutama pada bulan Juli dan Agustus. Ada lebih seribu kasus positif baru, sehingga membuat para tenaga kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko sangat kualahan. Namun berkat kegigihan dan pantang menyerah, para pasien yang dirawat dapat sembuh dengan cepat. Bahkan ini termasuk penyembuhannya tercepat di Indonesia. Namun sayang kerja keras garda terdepan penanganan COVID-19 di Merangin ini hanya diberikan janji mendapatkan insentif cukup besar. Di mana untuk yang bertugas di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko, mereka akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah per 14 hari. Namun sejak Januari hingga Desember ini, insentif yang dia janjikan tidak kunjung dibayarkan. Basud Hamid, Kabit Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Merangin mengatakan, Untuk anggaran pembayaran insentif NAKES di tahun 2021 tidak ada penganggarannya. Dan pihaknya juga tidak mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk membayar insentif NAKES tersebut. Riko Saputra, Cik TV melaporkan.